Halo kofren, disini ada soal, mari kita baca soalnya bersama-sama Gunawan membuat kandang berbentuk jajar genjang dengan tinggi 30 dm dan alas 700 cm Pertanyaannya, berapa meter persegi luas kandang ayam gunawan? Kofren kita lihat, karena pada soal ditanya dalam bentuk meter persegi Maka kita perlu mengubah tiap satuan panjang dari tinggi dan alasnya dalam bentuk meter Untuk itu, kita perlu menggambar 7 satuan panjang Dimana penting untuk diingat, setiap turun 1 anak tangga kita kali 10 Dan setiap naik 1 anak tangga kita bagi 10 Sekarang mari kita ubah Yang pertama, tinggi 30 dm kita ubah menjadi meter Dari desimeter ke meter ternyata naik 1 Maka kita bagi dengan 10 30 dibagi dengan 10 Hasilnya berapa kofren? Benar, 3 Maka tinggi 30 dm sama dengan 3 meter Sekarang kita cari alasnya Yaitu, 700 cm kita ubah menjadi meter Kita lihat dari cm ke meter naik berapa anak tangga 1, 2 Ternyata naik 2 anak tangga Berarti kita bagi 100 700 dibagi 100 Hasilnya adalah 7 Maka alas 700 cm sama dengan 7 meter Berarti alas 700 cm sama dengan 7 meter Sekarang kita dapat mencari berapa meter persegi luas kandang ayam gunawan Karena kandang gunawan berbentuk jajar genjang Maka kita dapat mencari luas kandang gunawan dengan rumus luas jajar genjang Yaitu, alas dikali tinggi Ini adalah rumus mencari luas jajar genjang dengan alas dan tinggi yang diketahui Sekarang kita masukkan Alasnya 7 meter dikali tingginya 3 meter 7 dikali 3 berapa kofren? Benar sekali, 21 Maka luas jajar genjangnya adalah 21 meter persegi Yang berarti luas jajar genjang sama dengan luas kandang gunawan 21 meter persegi Kofren, kita telah berhasil menjawab pertanyaan ini Sampai jumpa Tetap semangat belajar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh